Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-1 sampai 10, Yesaya 60 ayat 1 sampai 10. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, Perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang maha kudus, Allah Israel, sebab ia mengagumkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 60 ayat 9 Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, Kapal-kapal tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, Perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan, Allahmu, dan oleh karena yang maha kudus, Allah Israel, sebab ia mengagumkan engkau. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup yang dipakai Tuhan Ditulis oleh Maria Kesmetan Sahabat suara kasih, mungkin kita pernah berada dalam kondisi, Di mana kita ditunggu-tunggu di sebuah acara dan orang-orang berkata, Kamu sudah ditunggu-tunggu, tentunya kita akan sangat senang bukan? Kita tahu bahwa kita sangat diperlukan dan keberadaan kita sangat penting. Sama halnya dengan hal ini, Kita perlu memahami konsep bahwa pada waktu kita pergi ke sebuah tempat untuk melakukan penjangkauan, Atau saat kita punya passion untuk mendoakan orang lain, Agar mereka menerima injil dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, Tahukah bahwa kedatangan dan keberadaan kita dinanti-nantikan banyak orang? Jangan pernah mengurungkan niat untuk menjangkau orang lain, Hanya karena kita takut ditolak, Pemikiran itu adalah kebohongan dari si iblis, Setiap hal-hal negatif yang membuat kita mundur dari panggilan memberitakan kabar keselamatan itu datangnya dari si musuh, Itu semua membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, kita perlu mengganti konsep ini dengan konsep pemikiran Allah, Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan Tuhan, Untuk menjadi berani dan militan menjangkau orang-orang yang injil, Jadi sebagai orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan, Banyak orang yang sedang menanti-nanti dan menginginkan kita. Sahabat suara kasih, Apakah Anda adalah orang yang berdoa, Supaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Mari pakai konsep bahwa kita sedang dinantikan oleh banyak orang, Jadi pergilah dan jangkau orang-orang melalui konsep ini. Hari ini saya mengajak Anda untuk bertindak, Hubungi orang-orang di luar baik melalui telepon atau mendatangi mereka secara langsung. Mari menjadi pribadi yang lebih rela berkorban dan melakukannya dengan spirit keberanian. Marilah kita renungkan, Percayalah melalui Anda akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, Dan melalui mereka orang lain juga akan mengalami pertobatan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin Terima kasih telah menonton!